Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa semuanya Jumpa lagi dengan channel nyacara victorial Semoga kalian semuanya Selalu diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Di hari ini kita akan belajar Merangkai bunga kertas segar Kombinasi pikok putih Artifisial Ada pun bahan dan alatnya Adalah sebagai berikut Bunga kertas segar Pikok putih artifisial Daun sirigadin Palem Andong Busa air Fas bunga dan gunting Silahkan ditonton sampai selesai Dan jangan di skip Agar pemirsa semuanya Faham dari tutorial pembelajaran Dalam membuat rangkaian bunga saat ini Selamat mengikuti Pertama yang saya lakukan adalah Saya menancapkan Palem Yang sudah saya gunting Dan saya rangkaikan Atau saya tancapkan di posisi kanan Menghadap keluar Dan saya tambahkan lagi Daun palem Di bawahnya Menghadap keluar Serta saya tambahkan di atasnya Dan saya tambahkan lagi beberapa daun-daun palem yang sudah saya gunting Baik yang di posisi kanan Baik yang di posisi kanan maupun di posisi kiri Ini adalah merupakan awal dari saya membuat rangkaian bunga Silahkan pemirsa semuanya Silahkan pemirsa semuanya Ibu-ibu Juga ada adik pelajar semuanya Yang kebetulan dapat tugas dari pak gurunya Di sekolah Untuk pembelajaran membuat rangkaian bunga Silahkan Dari tutorial membuat rangkaian bunga ini Disimak sampai selesai Agar adik-adik semuanya Ibu-ibu Pemirsa Yang ingin belajar Merangkaian bunga Faham Dari tutorial Pembelajaran membuat rangkaian bunga Di saat ini Untuk berikutnya Saya tambahkan Daun andong Saya tambahkan di sebelah Kanan Bawah Ini saya bentuk melingkar Pada Pangkalnya Ini adalah Merupakan Variasi dari Daun-daun andong Yang saya rangkaikan Dan saya Tancapkan Atau saya rangkaikan Daun-daun andong ini Di posisi Depan Kanan Dan Juga Dari beberapa Bagian-bagian Yang perlu Dibutuhkan Untuk Rangkaian daun-daun Andong saat ini Pemirsa semuanya Dimana saja Anda berada Untuk berikutnya Saya Menancapkan Sireh gading Di sebelah Belakang tengah Juga Bagian kanan Nah Sireh gading ini Sudah saya Gunting Berbentuk gerigi Pada Bagian tepi-tepinya Untuk berikutnya Saya tambahkan Daun andong Di bagian Kanan Depan Ini ukurannya Agak panjang Dan berikutnya Saya tambahkan Sireh gading Berbentuk gerigi Yang sudah saya Gunting Lalu Saya tancapkan Di posisi Belakang Kiri Di posisi Belakang Mengadap Ke kiri Pemerintah semuanya Untuk berikutnya Saya mulai Merangkaikan Bunga Kertas Segar Ini bunga Kertas Segar Bukan Kertas Kertasan Atau bunga Kertas Namun Ini Bunga Kertas Sungguhan Atau Bunga Segar Saya Rangkaikan Bunga Kertas Warna Pink Saya Rangkaikan Di posisi Tanan Dan Di bagian Bagian Tertentu Yang Dibutuhkan Bunga Kertas Segar Saat Ini Dan berikutnya Saya tetap Menambahkan Bunga Kertas Yang Warna Pink Di posisi Tengah Belakang Dan Untuk Berikutnya Saya Rangkaikan Bunga Kertas Segar Warna Kuning Di posisi Kiri Dan Depan Pemeriksa Semuanya Dalam Membuat Rangkaian Bunga Itu Mudah Sekali Namun Dibutuhkan Kesabaran Ketelatenan Dan Juga Hati Yang Suka Cita Penuh Kegembiraan Karena Dengan Hati Yang Suka Cita Penuh Kegembiraan Nisaya Kita Akan Bisa Menghasilkan Dari Rangkaian Bunga Yang Maksimal Yang Indah Dan Bagus Untuk Berikutnya Saya Tambahkan Pikok Putih Artifisial Di Beberapa Bagian Yang Perlu Dibutuhkan Dalam Membuat Rangkaian Bunga Saat Ini Untuk Berikutnya Saya Tambahkan Bunga Pikok Putih Artifisial Di Bagian Kanan Dan Juga Di Bagian Kanan Belakangnya Lagi Namun Bunga Pikok Putih Artifisial Ini Ukurannya Sangat Panjang Agak Panjang Baiklah Pemeriksa Semuanya Untuk Pembelajaran Membuat Rangkaian Bunga Saat Ini Sudah Selesai Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dan Jangan Lupa Like Subscribe Comment Dan Share Ke Teman Kalian Semuanya Agar Saya Lebih Semangat Lagi Dalam Membuat Pembelajaran Rangkaian Rangkaian Bunga Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh